Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you students? I hope all of you are fine And so am I Today We will have a listening Session Listening skill Before we start Starting to listen the audio To answer the following questions Jadi hari ini kita akan Latihan Mendengarkan Before starting Sebelum memulai the lesson Pelajarannya We We start to understand Kita mulai memahami dulu Know the meanings Of The body Part of the body of lion Begantubu dari singa That we will listen Yang kita akan dengarkan In the audio To make us Understand easily Buat kita lebih bisa Paham C number one Is head Nomor satu adalah kepala ya Two is back Kamu bisa lihat The options above Ada Pilihan di atas itu Jadi itu adalah punggungnya Back Three is tail Ekor Four is Leg Kaki Five is Paw Paw itu Atau lapak tangannya Singa ya Paw Six is Whisker Whisker itu seperti kumis Dari singa ini Seven is Whisker Whisker itu adalah Surai Atau Rambut yang tumbuh Di sekitar kepala singa Seperti yang kamu lihat di gambar ini Eight is Ear Oke This is the exercise Ini adalah latihannya Before starting to answer the questions You have to understand first the meaning of the question Sebelum kamu mulai untuk menjawab ini Kamu harus paham dulu Maksud dari pertanyaannya itu apa One Where was the lion sleeping Dimana singa itu sedang tidur Clue The clues The hints Jadi cluenya atau petunjuknya Itu bisa Kita lihat dari gambar Find the English Of the picture Temukan bahasa Inggrisnya dulu ya Dari gambar ini A itu adalah forest B itu valley Valley itu maksudnya lembah ya Di situ ada mountain ya Ada gunung Mesti itu jelas river Jadi nanti kalau kamu dengar kata river Atau kamu dengar forest Atau kamu dengar valley Ya itu yang kamu jawab Bukan semuanya Tapi yang didengar saja salah satu Itu What did the mouse play with Dengan Bagian mana Dari singa ini maksudnya Yang si tikus ini mainkan Dari singa itu Kamu sudah belajar Saya ditunjukkan tadi Bahasa Inggris dari tiap-tiap Bagian tubuh singa ya Nah itu bisa memantumu Untuk menjawab yang ini Kalau yang A itu bow nya Buat main ya B itu whisker Dan Yang si itu Tail ya Three What did the lion do When he got up Apa yang singa itu lakukan Ketika dia bangun Ini adalah serangkaian Cerita yang disampaikan Melalui audio Dan Pada bagian Tertentu Ditanyakan ya Dan itu jawaban dari nomor tiga Jadi Urut-urutan kejadian Istilahnya begitu Nanti saya tunjukkan Nanti saya tunjukkan Bagian mananya Kita mulai listeningnya dulu Barusan sudah ketemu ya Dimana lokasinya Jawabannya adalah contohnya Saya kasih contoh ya Jawabannya nomor satu Saya jawab dulu Adalah in the forest Kamu tadi dengar in the forest Maka itu jawabannya Sekarang yang kedua Itu Itu juga sudah ketemu Bagian yang mana Barusan Now Three The lion got up And got very angry He caught the most in his paws And roared loudly Sudah Sudah ketemu ya Jawabannya apa Dan Kita lanjutkan ke Four Number four What happened to the lion A few days later Apa yang terjadi dengan singa itu Beberapa hari kemudian Kita lihat gluenya dulu ya See the picture To analyze To find out the words Untuk melihat kata-kata yang Maybe May come May May found it May be found it Untuk menemukan kata-kata yang mungkin muncul ya A itu lion Bisa At the riverbank Ada di pinggir sungai Or at the beach Begitu B itu the lion Get trapped Ya Dia terperangkap In the By the net The net hunter With the net hunter Dengan jaringnya Pemburu See itu Bisa the lion Speaking with The mouse Bisa Lionnya Berbicara dengan The mouse Can be The lion is sleeping Bisa saja Lainnya itu Tidur ya Itu kemungkinan Yang bisa dipakai Five What did the mouse Do to help the lion Apa yang tikus itu Lakukan Untuk menolong lion Kita analisa dulu We analyze the picture A We can see the picture That The mouse Is looks like Speaking with the lion Kayaknya Si tikus ini seperti Sedang bicara Itu ya Kalau kamu pilih A Nanti kalau Audionya Mengisahkan begitu Menceritakan begitu B Ini kelihatannya The lion The mouse Is See The lion In a trap Then the mouse Help the lion Jadi mouse ini Membantu lion Untuk Get out Untuk keluar By Biting Dengan menggigit The rope Ropnya digigit Itu Using His Tis Artus Begitu ya Tis gigi-giginya Maksudnya Six What did the lion Say to the mouse After he was Free Apa yang lain Katakan Setelah Tikus ini Apa yang lain Katakan Kepada tikus Setelah Dia Bebas Maksudnya Ada lain A I'll eat you Saya akan makan Kamu B Thank you Terima kasih See Don't worry Oke Mari kita Dengarkan Audionya Listen to the audio How dare you touch My mane I will now Eat you Roared the lion Please don't Eat me I promise To help you Someday The mouse Squeaked The lion Started laughing How can a little mouse Ever help me However he let the mouse Get away Some days later The lion got caught In a hunter's net He roared loudly Itu sudah ketemu Untuk nomor Empat Proceed with Nomor five Kita lanjutkan Nomor lima And tried to break free But he couldn't Help me Somebody Please help me He roared The mouse Heard the lion Roar Oh my friend Lion is in trouble I have to save him now He said And then he came running To help the lion Don't worry my friend I shall free you He said He bit and tore off The hunter's net With his sharp teeth The lion was free And happy Tetemu ya Sudah ketemu tadi Kemudian The last Terakhir Thank you my little friend You saved my life The lion and the mouse Were good friends From that day on Okay That's all I have explained Do this assignment And send to media didik Thank you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Thank you Thank you Thank you